Halo Cessnovus, selamat datang di channel catur dan secangkir kopi. Silahkan menikmati secangkir kopi nikmat sambil menyaksikan pertandingan catur yang sangat seru antara Vladimir Kramnik melawan Magnus Carlsen. Pertandingan ini diberi nama The Hamel. Selamat menyaksikan. Pada pertandingan ini Vladimir Kramnik memegang perwira putih, Magnus Carlsen memegang perwira hitam. Kramnik memulai dengan D4, Carlsen D5, Kramnik C4, Carlsen E6, Kramnik Kuda F3, Carlsen Kuda F6. Pembukaan Gambit Menteri ditolak. Kramnik Kuda ke C3, Carlsen Gajah E7, Persiapan Rokadeng. Kramnik Gajah F4, Mencoba Menguasai Petak Pusat. Carlsen Rokadeng. Kramnik E3, Carlsen C5, Carlsen Pion Makan Pion. Gajah Memakan. Kramnik A3, Mencegah Gajah B4, Memaku Kuda. Carlsen Kuda ke C6, Kramnik Menteri ke C2, Berguna Agar Menteri Lebih Aktif. Dan Persiapan Benteng D1, Mencegah Pion Maju D4. Carlsen Menteri A5, Memaku Kuda. Chess Lovers, Coba Kita Mundur Sebentar. Sebenarnya Kita Bisa Menebak Rencana Utama Carlsen. Carlsen Ingin Memajukan Pion D4, Untuk Menghancurkan Pion E3 Putih Yang Sangat Vital Mencegah Majunya Gajah dan Kuda Hitam. Namun Rencana Ini Masih Terkendala, Karena Jika D4, Maka Putih Akan Lanjut Dengan Benteng D1, Memaku Pion. Justru Pion Hitam Yang Bakal Terjebak. Oke, Kita Lanjut Kembali. Tadi Carlsen Menteri A5, Disini Carlsen Menyelipkan Sedikit Jebakan. Jika Putih Terkoda Memajukan Pion B4, Ancaman Ganda Gajah dan Menteri, Maka Gajah Makan Pion. Jika Pion A Balas Memakan, Maka Menteri Makan Benteng. Namun Tentunya Kramnik Tidak Akan Terpikat Dengan Jebakan Sederhana Seperti Itu. Maka Kramnik Benteng D1, Mencegah Pion D4. Coba Kita Berhenti Lagi Sebentar, Ya Chess Lovers. Langkah Kramnik Benteng KD1 Ini Sangat Cerdik. Kramnik Menyadari Bahwa Pion E3-Nya Adalah Sangat Berguna. Mencegah Gajah dan Kuda Hitam Menyerang Melalui Petak Pusat D4. Dan Nampaknya Pergerakan Carlsen Cukup Terhalangi Dengan Keberadaan Pion E3. Dan Carlsen Berusaha Menukarnya Dengan Pion B4. Yang Digagalkan Kramnik Dengan Benteng D1. Sekali Lagi Langkah Kramnik Sebelumnya Dengan Benteng D1 Memang Cerdas Dan Efektif. Oke, Kita Lanjut Ya Chess Lovers. Carlsen Gajah Menghindar Ke7. Mencegah Ancaman Ganda Pion B4. Tadi Kramnik Masih Belum Bisa Menakukan Langkah Ini. Karena Benteng Tadi Masih Terancam Alias Belum Berpindah. Dan Dari Sisi Putih Karena Gajah Hitam Sudah Berpindah, Maka Kramnik Batal Menjalankan Pion B4-Nya. Dan Lanjut Dengan Langkah Mengaktifkan Gajah Ke2. Sekaligus Persiapan Rokani. Carlsen Pion Makan Pion. Sekaligus Persiapan Kuda D5 dan Juga Memberi Alternatif Ruang Bagi Menteri. Kramnik Gajah Makan Pion. Alternatif Langkah Bagus Lanjutan Hitam Adalah Gajah D7. Namun Di Sini Hitam Lanjut Dengan Kuda H5 Mengancam Gajah. Kramnik Dapat Mengamankan Gajah Ke D6 Mengandu Gajah. Namun Kramnik Memelih Menjalankan Langkah Bagus Rokani. Maka Carlsen Memakan Pion F4. Pion E Balas Memakan. Carlsen Pion G6. Alternatif Langkah Bagus Putih Selanjutnya Adalah Menteri Ke C1. Persiapan Menusu Ke Kotak H6. Dengan Memajukan Pion F5 Terlebih Dahulu. Dan Bakal Dibantu Kuda Ke G5. Namun Kramnik Lanjut Dengan Langkah Baik G3. Berguna Menopang Kuda F4. Dan Menambah Alternatif Ruang Bagi Raja. Carlsen Benteng D8 Mengadu Benteng. Coba Kita Jeddah Sebentar. Ya Sampai Di Langkah Ke 15 Ini. Posisi Putih Sedikit Unggul Ya. Melihat Perwira-Perwiranya Yang Lebih Aktif. Sementara Gajah Dan Benteng Hitam Sangat Pasih. Oke Kita Lanjut Ya Chess Lovers. Kramnik Lanjut Dengan Benteng Makan Benteng. Dibalas Menteri Makan Benteng. Kramnik Benteng D1 Mengancam Menteri. Kramnik Gajah D7. Teknik Yang Cukup Cerdik Dari Carlsen. Untuk Mengaktifkan Gajah Dan Bentengnya. Chess Lovers. Selanjutnya Vladimir Kramnik Menjalankan Langkah Yang Cukup Mengejutkan. Namun Cukup Menarik. Ayo Chess Lovers. Coba Kita Sedikit Bermain Tebak-Tebakan. Coba Menebak Langkah Menarik Kramnik Itu. Oke Chess Lovers. Kramnik Lanjut Dengan Mengorbankan Pion F5. Pengorbanan Yang Cukup Menarik. Dimana Pilihan Hitam Adalah Memakan Pion Berbahaya F Dengan Pion E Atau G. Jika Memakan Dengan Pion E, Maka File Raja Akan Semi Terbuka Oleh Gajah Putih. Namun Jika Memakan Dengan Pion G, Maka File Raja Hitam DG Akan Terbuka. Dan Carson Menjawab Dengan Pion E Makan Pion R. Kramnik Lanjut Dengan Menteri GD2. Di Sini Tujuan Langkah Pengorbanan Pion Kramnik Mulai Terbaca Ingin Menempatkan Menteri GH6. Tapi Tanpa Bantuan Kuda, Ancaman Menteri GH6 Mukanlah Sesuatu Yang Serius. Carson Sepertinya Tidak Terlalu Risau Potensi Ancaman Menteri GH5 Dengan Lanjut Dengan Menteri GD6. Dan Betul Kramnik Lanjut Dengan Menteri GH6. Carson Gajah E7. Terlihat Gajah Petak Putih Carson Kesulitan Mencari Ruang Yang Strategi. Jadi Langkah Carson Disini Adalah Bertujuan Untuk Mengaktifkan Benteng. Dan Selanjutnya Kramnik Lanjut Dengan Kuda GG5. Wow! Langkah Yang Cukup Menarik Dari Kramnik. Kramnik Memanfaatkan Celah Bergesernya Menteri Hitam. Carson Mencegah Ancaman Sangat Berbahaya Kuda Dan Menteri Terhadap Kotak H7 Dengan Terpaksa Menggerakkan Gajah Makan Kuda. Sekaligus Mengancam Menteri. Menteri Balas Memakan Gajah Cik Raja F8. Menteri H6 Cik Raja GG7. Menteri Kembali G5 Cik Raja GF8. Sepertinya Hitam Sudah Siap Dengan Hasil Seri. Kramnik Memikirkan Langkah Alternatif Lain Dengan Benteng GD6 Memaku Kuda. Chess Lover, Coba Kita Lihat Lagi Dulu Posisi Ini. Menurut Saya Ini Adalah Posisi Seri. Bagaimana Menurut Chess Lover, Coba Kita Ikuti Lagi Kelanjutannya Ya. Carson Lanjut Dengan Menteri Ke C7. Wah! Menurut Saya Ini Adalah Langkah Blunder Dari Hitam. Akan Lebih Baik Jika Menteri Ke C5 Mengganggu Gajah, Benteng, Dan Mencegah Kuda Membantu Serangan Ke B5. Pada Posisi Ini Gajah Cukup Leluasa Membidik Lain Pion Hitam Dan Kuda Yang Siap Membantu Serangan. Kramnik Lanjut Dengan H6 Mengancam Raja. Carson Raja E7. Menteri H4, C. Benteng Jangan Dimakan. Karena Jika Benteng Dimakan, Hitam Akan Keilangan Menteri Tentunya. Raja F7. Lagi Menteri H6, C. Raja Ke7. Kramnik Membindahkan Penyerangan Ke Sayang Menteri Dengan Kuda B5 Mengancam Menteri. Menteri Menghindar Ke A5. Kramnik B4 Mengancam Menteri. Coba Kita Lihat Ya, Chess Lovers. Pada Posisi Sekarang, Piong E6 Sangat Rawat. Jika Menteri Berpindah Ke A4, A6, B6, B2, Maka Kondisitan Bakal Gawat. Misalkan Menteri Ke B6, Maka Putih Lanjut Dengan Benteng Makan Pion C6, C. Pion Memakan, Menteri Makan Pion, C. Menteri D6, C. Gajah D7. Gajah E6. Menteri D4. Kuda Makan Menteri. Kuda E5. Menjaga Gajah. Menteri Makan Kuda. Raja Ke C8. Menteri Ke D6. F4. Menteri Makan Gajah. Menteri C8. C jadi, dengan pertimbangan bakal checkmate, Carson lanjut dengan memakan Pion B4. Mengancam Kuda Agresif B5. Carson Benteng Makan Pion E6, C. Pion Memakan. Menteri Memakan C. Raja Ke D8. Menteri Ke F6. C. Raja Ke C8. Menteri F5. Menteri F5. Raja D8. Menteri F6. C. Raja C8. Pion Makan Kuda. Dan di sini, Carson menyerah karena Carson menyadari dia bakal kehilangan menterinya. Atau jika tidak kehilangan menteri hitam bakal mengalami checkmate. Chess Lovers, coba kita buat beberapa simulasi pilihan langkah menteri hitam. Di kotak C7 ada ancaman kuda putih. Jika KD7, maka putih gajah C. Raja hanya bisa KB8. Dan menteri hitam bakal lenyap. Misalkan menteri putih menghindar K6 atau B6, A4. Maka gajah E6, C. Gajah menutup. Menteri KF8, Cikmei. Dan kotak pelarian menteri yang lain dijaga oleh perwira putih. Jadi tidak ada langkah yang lebih baik selain menteri dikorbankan. Dan tentu putih bakal menang. Chess Lovers, silahkan kembali menyeruput kopi susu sambil menikmati hari. Chess Lovers, itulah pertandingan yang sangat seru antara dua Grandmaster Catur yang cukup terkenal yaitu Vladimir Kramnik dan Magnus Carson. Vladimir Kramnik begitu pandai dalam mendiktir rencana Magnus Carson yang terkenal penuh dengan trik. Chess Lovers, tolong bantuannya ya. Silahkan menekan tombol subscribe untuk menemukan saya membuat ulasan sampai catur menarik lainnya. Untuk kritik dan saran, boleh dituliskan di kolom komentar. Terima kasih.